Akibat listrik padam, saudara seorang dosen dan dua mahasiswi Universitas Fajar, Makassar, Selawesi Selatan terjebak di dalam lift kampus. Satu mahasiswi mengalami sesak nafas karena kondisi lift yang sempit dan panas. Petugas kampus bersama petugas Damkar bergotong royong membuka pintu lift untuk mengevakuasi dosen dan dua mahasiswa yang terjebak di lift lantai 4 kampus. Setelah 45 menit terjebak ketiga korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari lift. Satu korban diantaranya mengalami sesak nafas karena kondisi lift yang panas dan sempit.